Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yuskristus, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan kisah perjalanan Yusuf, anak dari Yaakub atau Israel yang dipersiapkan Tuhan menjadi penyelamat bagi keluarga, bahkan bagi bangsa-bangsa lain dari bahaya kelaparan. Nah seperti apa yang akan kita lanjutkan nanti? Persiapkan Alkitab Saudara dari kejadian pasal 37, pada perikub Yusuf dijual di tanah Mesir. Namun terlebih dahulu kita minta bimbingan dan tuntunan roh kudus, supaya pelajaran kita pada malam hari ini betul-betul menjadikan sebuah remah. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita semuanya. Mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan Dia. Kita muliakan namanya yang mulia agung itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah roh kudus, syukur kepadamu, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku, percaya, bencamanmu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang badamu, kau tuntut langkahku. Walaupun ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang badamu, kau ada untukku. Amin Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku, percaya, bencamanmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang badamu, kau tuntut langkahku. Aku tak dapat melihat semua rencanamu, kau tuntut langkahku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang badamu, kau tuntut langkahku. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai jumpa. T pun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah kurangku, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan Saat badan menerba hidupku Di dalammu aku tenang Sebab janjimu setiap badiku Ku tetap percaya Walau ku tak melihat Jangan di depanku Tak pernah ku ragu Ku tetap menyembah Apapun yang terjadi Di dalammu hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Ku tetap percaya Walau ku tak melihat Jangan di depanku Tak pernah ku ragu Ku tetap menyembah Apapun yang terjadi Di dalammu hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Ku tetap percaya Walau ku tak melihat Jalan di depanku Jalan di depanku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Ku tetap percaya Tak pernah ku ragu Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Ku tetap percaya Terima ku tetap percaya Yang Tuhan kehendaki Urapi kami semuanya Di dalam nama Yesus Mari yang siap belajar Firman Tuhan sama-sama kita katakan Amin Kita akan melanjutkan Perjalanan kisah Yusuf Saudara Kalau pada pertemuan kemarin Kita belajar bagaimana Yusuf bersama dengan Saudara-saudaranya Dan diceritakanlah mimpi Itu kepada Saudara dan orang tuanya Maka pada pertemuan kali ini Kita melanjutkan Pasal yang ke 37 Bagian yang kedua Yusuf dijual Di tanah Mesir Saya akan bacakan Ayat-ayatnya Buat kita semuanya Sudah perhatikan baik-baik Demikian firman Tuhan Kejadian 37 Ayat 12 Pada suatu kali Pergilah saudara-saudaranya Mengembalakan kambing domba Ayahnya Di dekat Syikem Lalu Israel Berkata kepada Yusuf Bukankah Saudara-saudaramu Mengembalakan kambing domba Dekat Syikem Marilah Engkau kusuruh kepada mereka Saud Yusuf Ya Bapak Kata Israel kepadanya Pergilah engkau melihat Apakah baik Keadaan saudara-saudaramu Dan keadaan kambing domba Dan bawalah kabar Tentang itu kepadaku Lalu Yusuf Sorry Selalu Yaakub Menyuruh dia Dari lembah Hebron Dan Yusuf pun Sampailah Di Syikem Ketika Yusuf Berjalan kesana Kemari di Padang Bertemulah ia Dengan seorang laki-laki Yang bertanya Kepadanya Apakah yang kau cari Sahutnya Aku mencari Saudara-saudaraku Tolonglah Katakan kepadaku Dimana mereka Mengembalakan kambing domba Lalu kata orang itu Mereka telah berangkat Dari sini Sebab telah Kudengar Mereka berkata Marilah kita Pergi ke dotan Maka Yusuf Menyusul Saudara-saudaranya Itu Dan didapatinya Mereka di dotan Dari jauh Ia telah kelihatan Kepada mereka Tetapi Sebelum ia dekat Pada mereka Mereka telah Bermufakat Mencari Daya upaya Untuk Membunuhnya Katas Mereka seorang Kepada yang lain Lihat Tukang mimpi Itu Datang Sekarang Marilah kita Bunuh dia Dan kita Lemparkan Kedalam salah satu Sumur ini Lalu kita Katakan Seekor binatang Buas telah Menerkamnya Dan kita Akan lihat Nanti Bagaimana Jadinya Mimpinya itu Ketika Ruben Mendengar hal itu Ia ingin Melepaskan Yusuf Dari tangan mereka Sebab itu Katanya Janganlah Kita bunuh dia Lagi Kata Ruben Kepada mereka Janganlah Tumpahkan Darah Lemparkanlah Dia ke dalam Sumur Yang ada Di depan Padanggurun Ini Tetapi Janganlah Apa-apakan Dia Maksudnya Hendak Melepaskan Yusuf Dari tangan Mereka Dan Membawanya Kembali Kepada Ayahnya Baru Saja Yusuf Sampai Kepada Surah-surahnya Mereka pun Menanggalkan Jubah Yusuf Jubah Maha Indah Yang dipakainya itu Dan mereka Membawa dia Dan melemparkan dia Kedalam sumur Sumur itu Kosong Tidak Berair Kemudian Duduklah mereka Untuk makan Ketika mereka Mengangkat Muka Kelihatanlah Kepada mereka Suatu Kafilah Orang Ismail Datang Dari Gilead Dengan Untanya Yang membawa Damar Balsam Dan damar Ladan Dalam Perjalanannya Mengangkut Barang-barang Itu Ke Mesir Lalu Kata Yehuda Kepada Saudara-saudaranya Itu Apakah Untungnya Kalau kita Membunuh Adik kita Itu Dan Menyembunyikannya Darah Nya Marilah Kita Jual Dia Kepada Orang Ismail Ini Tapi Janganlah Kita Apa-apakan Dia Karena Ia Saudara Kita Darah Daging Kita Dan Saudara-saudaranya Mendengarkan Perkataan Itu Ketika Ada Saudagar-saudagar Median Lewat Yusuf Diangkat Ke Atas Dari Sumur Itu Kemudian Dijual Kepada Orang Ismail Itu Dengan Harga 20 Shikal Perak Lalu Yusuf Dibawa Mereka Ke Mesir Ketika Ruben Kembali Ke Sumur Itu Ternyata Yusuf Tidak Ada Laki Di Dalamnya Lalu Dikoyakkannya lah Bajunya Dan Kembalilah Ia Kepada Saudara-saudaranya Katanya Anak Itu Tidak Ada Lagi Kemana Aku Ini Kemudian Mereka Mengambil Jubah Yusuf Dan Menyembeli Seekor Kambing Lalu Mencelupkan Jubah Itu Kedalam Darahnya Jubah Maha Indah Itu Mereka Suruh Antarkan Kepada Ayah Mereka Dengan Pesan Ini Kami Dapati Silahkan Bapak Periksa Apakah Jubah Ini Milik Anak Bapak Atau Tidak Ketika Yakub Memeriksa Jubah Itu Ia Berkata Ini Jubah Anakku Binatang Buas Telah Memakannya Tentulah Yusuf Telah Diterkam Dan Yakub Mengoyakkan Jubahnya Lalu Mengenakan Kain Kabung Pada Pinggangnya Dan Berkabunglah Ias Berhari-hari Lamanya Karena Anaknya Itu Sekalian Anaknya Laki-laki Dan Perempuan Berusaha Menghibur Dia Tetapi Ia Menolak Diburkan Serta Katanya Tidak Aku Akan Berkabung Sampai Aku Turun Mendapatkan Anakku Kedalam Dunia Orang Mati Demikanlah Yusuf Ditangisi Oleh Ayahnya Adapun Yusuf Ia Dijual Oleh Orang Median Itu Kemesir Kepada Potifar Seorang Pegawai Istana Fir'an Kepada Pengawal Raja Kepala Pengawal Raja Nah Sudah yang kasih Tuhan Yusuf Apa yang kita Baca Dan kita Renungkan Pada hari ini Tiba saatnya Yusuf Mengalami Proses Dalam Kehidupannya Yaitu Sentifikasi Yang pertama Apa Dia Dijual Ke Tanah Mesir Sudah Sudah tahu Sejak Dia Menceritakan Mimpi Mimpinya Kepada Sudah 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 Merasuk Seluruh Sudah 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 Upaya Cuma Satu Lenyapkan Yusuf Lenyapkan Yusuf Bagaimana Caranya Gagalkan Mimpi Itu Gagalkan Setiap Mimpi Yang Diterima Yusuf Masa Kan kita Akan Menyembah Dia Nah Soal Bisa Lihat Kisah Yusuf Ini Betul Betul Membuat Sebuah Kontradiksi Antara Orang Yang Dipersiapkan Tuhan Untuk Mengenapi Rencana Melawan Orang Orang Yang Ingin Menggagalkan Rencana Allah Makanya Saya katakan Mulai Peristiwa Ini Kita Berfokus Bergeser Dari Yaakub Kepada Yusuf Ya Dia Adalah Salah Seorang Dari Anak Yaakub Yang Akan Menjadi Orang Yang Istimewa Dan Penting Bagi Kelangsungan Hidup Bangsa Israel Seistimewa Apa Seorang Yusuf Dalam Kisah Ini Mari Kita Pelajari Saudara Seperti Kita Ketahui Bahwa Yaakub Sangat Mengasihi Yusuf Karena Dia Lahir Dari Rahim Rahel Yang Dikasih Dan Cintainya Ini Anak Sulung Dari Rahel Tapi Anak Kesebelas Dari Seluruh Anak Anak Yaakub Pada Umur 17 Tahun Yusuf Mengalami Perlakuan Perlakuan Yang Tidak Baik Dari Saudara Saudara Dengan Apa Dijual Sebagai Budak Di Mesir 17 Tahun Umur Yang Sebenarnya Bisa Dikatakan Lagi Mekar Mekarnya Lagi Gagah Gagah Dia Bisa Melawan Kakak Kakak Yang Menjual Dia Ke Mesir Tapi Yusuf Tidak Melakukan Itu Dia Diam Saja Dia Menyerah Total Atas Proses Sentifikasi Dalam Kehidupan Dan Tidak Sedikit Waktu Bagi Yusuf Untuk Melalui Ujian Ujian Kehidupan Butuh 13 Tahun Yusuf Hidup Sebagai Budak Dan Beberapa Tahun Ia harus Ada Dalam Penjara Ketika Tiba Saatnya Allah Mengangkat Dia Pada Posisi Untuk Menerima Kehormatan Dan Kepemimpinan Di Usia 30 Tahun Yusuf Mendapatkan Kemuliaan Yang Tuhan Janjikan Jadi 17 Tahun Umurnya Dijual Ke Mesir Sebagai Budak Dia Jalani Masa-masa Ujian Sentifikasi Itu Selama 13 Tahun Dan Tepat Umur 30 Tahun Yusuf Mendapatkan Kemuliaan Yang Tuhan Janjikan Dari Sini Kita Bisa Belajar Saudara Bahwa Kalau Tuhan Sudah Memilih Seseorang Tidak Serta Merta Tanpa Gangguan Tanpa Masalah Justru Masalah Diizinkan Tuhan Terjadi Justru Ketika Hambatan Hambatan Penggenapan Perjanjian Itu Seolah-olah Dihambat Seolah-olah Dibiarkan oleh Tuhan Itu Menyatakan Bahwa Tuhan Sedang Menguji Memurnikan Mensentifikasi Orang Yang Siap Mendapatkan Glorifikasi 13 Tahun Yusuf Mengalami Pemurnian Tuhan Nah Seistimewa Apakah Yusuf Itu Saudara Mari kita Pelajari Jika Ada Orang Yang Hidup Dalam Posisi Yusuf Pasti Ia akan Menjadi Anak Yang Manja Dan Mungkin Tidak Pernah Dewasa Kenapa Disayang Oleh Papanya Diberikan Jubah Maha Indah Mendapatkan Perlakuan Khusus Dari Orang Tuanya Betul Betul Dijaga Dinyatakan Kehormatannya Di antara Semua Saudara-saudaranya Kebanyakan Orang Kalau mendapatkan Perlakuan Seperti itu Pasti Manja Tapi Tidak Terhadap Yusuf Yusuf Tidak Demikian Ada Dua Hal Menarik Yang dapat Kita Pelajari Dari Kisah Yang kita Baca Tadi Yang pertama Ia Menunjukkan Kerajinan Dan Tanggung Jawabnya Rupanya Yaakub Tidak Mengencualikan Yusuf Dari Kewajiban Untuk Bekerja Sebab Apa Diperintahkan Untuk Menjumpai Kakak-kakaknya Yang sedang Menggembalakan Domba Dalam hal ini Kita belajar Bahwa Ya Yaakub Memperlakukan Istimewa Bagi anaknya Tetapi Ini Tidak Melepaskan Dia Dari Pekerjaan Dan Tanggung Jawabnya Dalam hal ini Yusuf Tetap Melakukan Tugas-tugasnya Sebagaimana Seorang anak Kepada Ayahnya Itu yang pertama Yang kedua Yusuf Bukan saja Diistimewakan Oleh Yaakub Tapi Ia juga Diistimewakan Oleh Allah Dan Allah Sendirilah Yang memberikan Yusuf Itu Pernyataan Tentang Masa Depan Bagi Keluarga Bahkan Bagi Satu Bangsa Dan Bagi Dunia Ini Istimewa Yusuf Harusnya Dia manja Tapi Tidak Dia tetap Bekerja Sebagaimana Mestinya Dan Allah Melihat Ini Sebagai Sesuatu Yang Istimewa Maka Diistimewakan Yusuf Di Mata Allah Untuk Mendapatkan Kemuliaan Yang Tuhan Sediakan Ada Istimewa Lagi Saudara Ketika Riwayat Yakub Ini Diutarakan Disampaikan Ya Di Ayat Yang Kedua Pada Pasal 37 Seperti Yang kita Pelajari Kemarin Disebutkan Begini Inilah Riwayat Keterunan Yakub Lalu Meloncat Langsung Kepada Nama Yusuf Tak Kala Ia Berumur 17 Tahun Bukan Si Sulung Ruben Yang Diutamakan Dan Bukan Si Bungsu Benyamin Tetapi Yusuf Yang Disebut Pertama Kali Tuhan Memiliki Kehendak Bebas Untuk Memilih Siapa Saja Yang Akan Dipakai Sebagai Alat Untuk Menjalankan Rencananya Dan Allah Memilih Yusuf Di Usia Muda Yusuf Telah Menerima Tanda Akan Masa Depannya Seperti Yakub Bapaknya Mendapatkan Mimpi Dan Penglihatan Demikianlah Yusuf Mendapatkan Hal Yang Sama Nah Mulai Dari Ayat Yang Kedua Belas Sampai Tiga Belas Saudara Kita Bisa Melihat Bagaimana Yusuf Yang Diejek Sebagai Pemimpi Itu Si Pemimpi Ternyata Dia Bukan Anak Manja Selain Dia Rajin Dia Penurut Dan Penuh Kasih Ketika Ayahnya Menyuruhnya Pergi Mencari Saudara-saudaranya Dengan Cepat Ia Menaati Jawabannya Singkat Tetapi Itu Menunjukkan Ketaatannya Kepada Perintah Bapaknya Apa Dia Jawab Ya Ya Bapak Satu Kalimat Pendek Ya Bapak Itu Melambangkan Bagaimana Si Pemimpi Itu Yang Julukan Yang Diberikan Oleh Kakak Kakaknya Dia Tidak Menjadi Anak Yang Manja Dia Siap Melakukan Perintah Bapaknya Satu-satunya Komentar Dalam diri Yusuf Dalam Pasal Ini Adalah Ungkapan Rasa Hormat Dan Taatnya Kepada Orang Tua Ditunjukkan Kebali Bahkan Ketika Ia tidak Menjumpai Saudaranya Di Sikem Ia tidak Putus Asa Dia Rela Pergi Lebih Jauh Lagi Bahkan Menanyakan Orang-orang Yang Di Sekitar Situ Kamu Tahu Nggak Saudara-saudaraku Ada Dimana Ia Rela Pergi Lebih Jauh Sampai Kedotan Dotan Itu Letaknya Lebih Jauh Lagi Dibanding Sikem Dari Rumahnya Yaakub Ia Menempuh Perjalanan Yang Melelahkan Dan Penuh Bahaya Bukan Saja Karena Ketaatannya Kepada Bapak Tapi Juga Bentuk Kasihnya Kepada Saudara-saudaranya Serau Bisa Bayangkan Itu Dia Bukan Anak Yang Manja Bahkan Dia Menunjukkan Ketaatan Kepada Bapak Ketika Di Perintah Dan Dia Menunjukkan Kasihnya Kepada Saudara-saudaranya Ketika Dia Tidak Menjumpai Dari Sikem Yusuf Tidak Putus Asa Untuk Bisa Menyelesaikan Tugas Tugasnya Namun Apa Saudara Balasan Apa Yang Diterima Yusuf Dari Saudara-saudaranya Dia Berjenis Lelah Untuk Lebih Jauh Lagi Pergi Kedotan Ironisnya Setelah Susah Payah Yusuf Menemukan Saudara-saudaranya Itu Mereka Malah Menyusun Rencana Untuk Membunuhnya Walaupun Ruben Dan Yehuda Sempat Membela Yusuf Dengan Mengusulkan Cara lain Selain Membunuh Akhirnya Usul itu Diterima Oleh orang Yang lain Akhirnya Yusuf Dimasukkan Sumur Lalu Dijual Kepada Orang Ismail Selanjutnya Anak-anak Yaakub Yang lain Saudara-saudara Yusuf itu Membohongi Ayah mereka Soal Keberadaan Yusuf Jerih Lelah Pengorbanan Yusuf Ketaatan Yusuf Kasih Yusuf Kepada Saudaranya Dibalas Dengan Kejahatan Yang Luar Biasa Menariknya Pasal ini Saudara Tidak Ditutup Dengan Tangis Perkabungan Yaakub Melainkan Apa Perjalanan Keadaan Yusuf Yang semakin Dekat Dengan Kerajaan Mesir Ini Menandakan Bahwa Jalan Hidupnya Tidak Berakhir Oleh karena Kejahatan Saudara-saudaranya Justru Melalui Kejahatan Itulah Yusuf Sampai Kepada Pintu Gerbang Masa Depannya Menarik Untuk kita Pelajari Saudara Kalau Saudara-saudara Melakukan Seluruh Kendak Allah Sudah Taat Kepada Bapak Atau Orang Tua Kita Mengasih Saudara-saudara Kita Tapi Balasannya Kita Diperlakukan Tidak Adil Dengar Baik-baik Allah Yang Akan Membela Saudara Dan Saya Justru Lewat Kejahatan Orang Yang Dilakukan Buat Kita Kita Sedang Ada Di Pintu Gerbang Masa Depan Yang Gilang Gemilang Sekali Lagi Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Balaslah Kejahatan Dengan Kebaikan Supaya Apa Supaya Masa Depan Kita Rencana Alam Dalam Kita Tergenapi Dengan Sempurna Hal Yang Dapat Kita Teladani Dari Kisah Yusuf Adalah Tetap Memiliki Ketaatan Kepada Tuhan Dan Selalu Berusaha Mempraktekan Cinta Kasih Kepada Sesama Sekalipun Mereka Berbuat Jahat Kepada Kita Seperti Rasul Paulus Mengatakan Dalam Roma 12 Ayat 21 Janganlah Kamu Kalah Terhadap Kejahatan Tetapi Kalahkanlah Kejahatan Dengan Kebaikan Sehingga Jalan Tuhan Tetap Terbuka Di Tengah Tengah Kesulitan Hidup Kita Lalu Selanjutnya Saudara Orang-orang Ismail itu Menjual Yusuf Kepada Potifar Seorang Pejabat Di Istana Fir'ang Rupanya Potifar Adalah Kepala Pengawal Raja Yusuf Yang Masih Muda Ditugaskan Menjadi Pengatur Rumah Tangga Potifar Saudara Lihat Itu Saudara Saudaranya Mereka-reka Yang Jahat Kepada Yusuf Kalau Bisa Lenyap Dari Muka Bumi Kalau Bisa Mati Dan Tidak Kelihatan Lagi Manusia Mereka-reka Yang Jahat Tapi Allah Merancangkan Yang Terbaik Bagi Yusuf Ada Aja Jalannya Saudara Dimana Yusuf Terus Menuju Kepada Penggenapan Setiap Janji-janji Allah Walaupun Dia berada Jauh Sekali Dari Rumahnya Dan Bahkan Kelihatan Mimpinya Jauh Dari Kenyataan Tentang Kehidupan Yang Terhormat Sekalipun Demikian Allah Tetap Mengerjakan Maksud Dan Rencananya Dan Allah Segera Akan Memakai Kehidupan Yusuf Kehidupan Orang-orang Mesir Terlebih Fir'on Untuk Melaksanakan Rencana Ilahi Dalam Diri Yusuf Tuhan Bisa pakai Apa saja Orang-orang Sekeliling Kita Bahkan Orang Kafir Untuk Mengenapi Rencana Dalam Hidup Saudara Saya Percaya Saja Tunggu Saja Tanggal Mainnya Allah Pasti Menangani Kita Dan Menangani Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Sekalipun Yusuf Diperlakukan Dengan Kejam Oleh Kakak-kakaknya Dan Dijual Sebagai Budak Namun Di dalam Semua Peristiwa Ini Allah Menggunakan Kejahatan Manusia Untuk Melaksanakan Kehendaknya Di dalam Kehidupan Yusuf Yusuf Ini adalah Gambar Atau Tipologi Tuhan Yusuf Kristus Yang Sangat Mengagumkan Sama Seperti Yusuf Ditolak Oleh Saudara-saudaranya Demikianlah Yesus Ditolak Oleh Saudara-saudaranya Orang Yahudi Tidak Menerima Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Seperti Yusuf Dikirim Oleh Bapaknya Yaitu Yaakob Untuk Menemui Saudara-saudaranya Disikam Bahkan Sambil Kedotan Demikianlah Yesus Dikirim Oleh Bapaknya Kepada Misi Kasih Di Dunia Yusuf Dibuang Kesumur Sebelum Dijual Sebagai Budak Di Mesir Yesus Juga Pernah Dibuang Kesumur Tanpa Air Beberapa Kali Saya Mengunjungi Tempat Itu Setiap Kali Saya Ketempat Itu Dimana Yesus Pernah Ditawan Ditahan Semalam-malaman Di sumur Lubang sumur Yang dalam Sempit Kecil Tanpa Air Saya Melihat Saya Merenungkan Bagaimana Kisah Yusuf Juga Seperti Itu Dijual Ke orang Yang Non-Yahudi Yusuf Dijual Kepada Orang Mesir Non-Yahudi Demikianlah Yesus Dijual Juga 30 Keping Uang Perak Oleh Judas Iskariot Ini Menandakan Bahwa Tipologi Yusuf Itu Betul-betul Menggambarkan Kehidupan Tuhan Yesus Yang Dengan Relah Dan Taat Menanggung Derita Menanggung Penderitaan Menanggung Siksaan Menanggung Sentifikasi Sebagai Manusia Pada Waktu Itu Tujuannya Cuma Satu Apa Itu Menyelamatkan Saudara Dan Saya Dan Orang-orang Lain Yang Mau Percaya Kepadanya Demikanlah Yusuf Tetap Taat Dan Setia Karena Dia Memegang Misi Yang Luar Biasa Menyelamatkan Bukan Hanya Keluarganya Tapi Juga Orang Mesir Bahkan Seluruh Bangsa Bangsa Supaya Lewat Kehidupan Yusuf Banyak Orang Diberkati Dan Percaya Kepada Allah Yang Benar Itu Demikialah Tuhan Yesus Dikirim Bapaknya Ke Dunia Supaya Barang Siapa Yang Percaya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Kehidupan Yang Kekal Itu Misi Allah Bagi Tuhan Yesus Dan Itu Misi Yusuf Untuk Menyelamatkan Siapa Saja Yang Percaya Kepadanya Kalau Itu Terjadi Dalam Kehidupan Yusuf Dan Sebagai Gambaran Tentang Kehidupan Tuhan Yesus Di Muka Bumi Ini Hal Yang Sama Tuhan Mau Kita Memiliki Karakter Seperti Yusuf Dan Tuhan Yesus Kalau Tuhan Pilih Saudara Dan Saya Yuk Jalani Setiap Ujian Jalani Dalam Ketaatan Setiap Sentifikasi Yang Tuhan Izinkan Supaya Banyak Orang Percaya Kepada Tuhan Dan Tuhan Akan Memberikan Apa Glorifikasi Kemuliaan Yang Tuhan Sediakan Buat Kita Semuanya Jadi Kalau Sudara Di Uji Kalau Sudara Diperhadapkan Kada Masalah Masalah Yang Sulit Dan Pelik Tapi Itu Sebenarnya Sedang Membawa Kita Kepada Kunci Atau Pintu Gerbang Masa Depan Kita Jangan Lari Dari Ujian Jangan Lari Dari Sentifikasi Tetap Taat Dan Setia Kepada Allah Di Surga Ini Pelajaran Kita Pada Hari Ini Sudara Sekalipun Kita Diperlakukan Tidak Adil Tetaplah Percaya Kepada Rencana Allah Kita Tundukkan Kepalam Bapak Di Surga Sedemikian Indahnya Engkau Menguji Dan Mempersiapkan Yusuf Untuk Menerima Kemuliaan Yang Tuhan Sediakan Demikianlah Tuhan Sedang Mencari Orang-orang Yang Siap Untuk Dipakai Tuhan Dengan Luar Biasa Yusuf Yusuf Adalah Tipologi Tuhan Yusuf Yang Sungguh Sangat Tepat Semua Peristiwa Semua Ujian Semua Sentifikasi Yang Dialami Oleh Yusuf Dialami Juga Oleh Tuhan Yusuf Dan Kalau Ini Kami Pelajari Kalau Tuhan Ijinkan Kami Menggali Ini Semuanya Tuhan Juga Punya Target Yang Sama Punya Kehendak Yang Sama Supaya Kami Anak Anak Mu Kalau Sedang Di Dalam Dihadapkan Kepada Ujian Seperti Yusuf Pencobaan Pencobaan Yang Dia Alami Kami Juga Siap Untuk Menerima Ya Tuhan Ajar Kami Untuk Taat Setia Seperti Yusuf Taat Setia Kepada Bapaknya Ajar Kami Mencintai Dan Mengasih Sesama Kami Seperti Yusuf Juga Mengasih Saudara Saudaranya Walaupun Mereka Dan Kalau Kami Menyebut Sebagai Murid Kristus Maka Kami Juga Akan Meneradani Kehidupan Tuhan Yesus Mengasih Sesama Hormat Kepada Bapak Menantikan Janji Janji Bapak Tergenapi Dalam Kehidupan Kami Yusuf Mendapatkan Mahkota Kehidupan Tuhan Yesus Mendapatkan Mahkota Yang Luar Biasa Dan Pengakuan Dari Bapak Di Surga Sebab Mereka Lulus Dari Sientifikasi Demikianlah Kami Kalau Kami Tetap Setia Dan Lulus Dari Sientifikasi Tuhan Akan Memberikan Mahkota Mahkota Bagi Kehidupan Kami Kuatkan Dan Tegukan Kami Ya Tuhan Ajar Kami Terus Memandang Kepadamu Tuhan Tidak Tertarik Merubah Masalah Kami Tapi Tuhan Lebih Tertarik Merubah Diri Kami Supaya Kami Memandang Masalah Itu Adalah Pintu Gerbang Masa Depan Kami Berkati Anak Anak Berkati Semua Keluarga Yang Join Berkati Usaha Bisa Pekerjaan Anak 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 Berkati Kami Semuanya Kami Percaya Masa Depan Kami Adalah Masa Depan Yang Gilang Gemilang Berkati Bangsa Kami Indonesia Berkati Negeri Kami Ya Tuhan Supaya Ada Kemakmuran Ketenangan Ketentraman Sukacita Dan Damai Yang Daripadamu Terima Kasih Bapak Sebelum Kami Berpisah Kami Siapkan Hati Kami Terima Berkat Yang Daripadamu Kekasih Kekasih Kristus Arakkan Hatimu Kepada Tuhan Terimalah Berkat Kasih Anugrah Dari Alam Bapak Yang Berlimpah Limpah Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Kristus Dan Pesekutuan Yang Menyertai Kita Semuanya Mulai Bertemu Di Awan Awan Yang Permai Menikmati Kemudian Kekal Sampai Selama Lemanya Yang Diberkati Sama-sama Kita Katakan Amin Amin Tuhan Yesus Memberkati